Intro Adanya pandemi virus corona sahabat berdampak pada perekonomian masyarakat terutama yang kurang mampu Maka dari itu Kodim 1207 berdiri sendiri mengambil langkah dengan membantu masyarakat yang kurang mampu Di Kelurahan Kampung Dalam Bugis, Kecamatan Pohon Tendak Timur dengan membagikan berupa pesembako Minggu 26 April 2020 Dalam pemberian bantuan ini Kodim 1207, BS bersama-sama dengan pihak kepolisian, pemerintah daerah dan nyayasan baklisusi Sebenarnya 300 paket sembako diberikan Kodim 1207 kepada masyarakat kurang mampu melalui koramil jajarannya Khusus untuk diwilai Pondang Timur menerima sebanyak 100 paket bantuan Dan DIM 1207, BS Kolonel RM Stevino Janan mengatakan pemberian bantuan untuk masyarakat tersebut Ketujuan untuk meringankan kesulitan masyarakat terdampak COVID-19 Untuk bantuan yang diberikan hari ini dibagang secara serentak Sebenarnya 300 paket, sebenarnya terdiri dari 5 kg beras, kemudian 1 dus indomie instan Kami serahkan kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan Adapun datang masyarakat penerima bantuan merupakan hasil koordinasi antara DIM 1207, Polesta dan Femkot Pohon Tianak Di tempat yang sama, Sri Hidawati, salah satu keluarga kampung penting yang menerima bantuan mengucapkan terima kasih Atas bantuan berupa paket sembako tersebut Tidak hanya itu, TNI Polri juga membagikan 500 nasi kotak kepada 14 RT di Kampung Beting, Kelurahan Dalam Bugis, Pontianak Timur Agus Marona, Kelimatan Barat mengabarkan